Intro Seorang mahasiswi Akademi Kebidanan AKBIT di Palembang, Ratu Tiajanti Kaviona, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Paristabes Palembang. Warga Lubar, Kelurahan Lubar, Kabupaten Ogen Komering Uru Selatan ini membuat laporan polisi karena sudah jadi korban penjabretan saat berada di Jalan KN Anwar Manggung, Lorong Seriraya II, Kejabatan Pelaju Palembang pada minggu sekitar pukul 14 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Menurut korban, saat kejadian dirinya bersama temannya keluar asrama mengendarai sepeda motor untuk mengambil tugas kuliah. Kemudian di tengah perjalanan, korban diminta temannya untuk mengantarkan rumah pasien mengambil keterangan data untuk penyusunan skripsi kuliah. Lalu pada saat melintas di tempat kejadian perkara, temannya meminjam handphone untuk menelpon menggunakan video call. Akan tetapi ketika video call, datang pelaku seorang diri dari belakang menggunakan motor jenis metik warna putih biru langsung berapas handphonenya tersebut. Diakui ratu dirinya sempat mengejar pelaku yang berapas handphonenya namun tidak terkejar lagi. Akibat terjadinya korban kehilangan satu unit handphone Vivo Y22 MetaFest Green dengan total kerugian 2,8 juta. Sementara laporan korban telah diterima di SPK Timur Terus Palaibah atas tingkat pidana pencurian dengan kekerasan pasar 365 KUHB. Laporan diteruskan ke Satres Timur Terus Palaibah untuk proses penyelidikan yang terlajur. Terus Palaibah Tidak ada di dana. Oh ada uang di dana tapi ya? Iya. Handphone apa yang diambil? Vivo Y22. Total kerugian berapa itu? Total handphone itu berapa? 2 juta 399 ribu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.